Terima kasih telah menonton 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 tanggal 15, nanti Persibandu akan kemungkinan menurunkan satu pemain markifiernya dari awal entah itu karton call atau ACN namun melihat kondisi fisik tampaknya ACN akan dibandingkan dari awal ya kita kembali lagi pertandingan sekarang Persibandu, Matsunaga Soe sekarang baik sekali Matsunaga, masih Matsunaga Matsunaga Soe, lihat terkannya yang sedang balik ya kondisi utom sekarang, kondisi utom dikanupan ada Deddy Kusnandar, ayy tidak bisa dijangkau, Deddy Kusnandar keluar sekarang bola dan lemparan ke dalam bagi Persibandu, Seriwi dilempar oleh Emoiseido pada FX Mumpo sekarang, FX Mumpo ya, F masih bermain di daerah pertahanan sendiri, ya terbuka dari Deddy Kusnandar, tenang sekali pemain daripada Persibandu, Seriwi nampaknya sudah terbiasa dengan kondisi daerah atau kondisi cuaca eh, Matsunaga sekarang, Matsunaga, apa yang luka Matsunaga setidaknya Matsunaga tenang langsung eee, Matsunaga Soe peluang tadi kita laksakan bersama-sama, kita saksikan bagaimana tadi proses dari peluang Matsunaga, dari men-steal bola terlalu lama tadi bermain lapangan sendiri tenang di kanan, kencang namun masih melebar di kanan penjaga gawang Perserius Seri tenangan gawang saja menghasilkan tenangan jauh, sudah dilakukan jauh masih ada Ahmad Juppe ya, ke atas sekarang ada Rumbiak dikejar oleh Tony Sujipto ya, Tony Sujipto masih masih sangat cermat sekali sekarang pada Matsunaga Soe ya, pemain baru yang tadi mendapatkan peluang oh, terbut tadi Matsunaga Soe terolong memainkan bola sendiri terolong Ayomi sekarang kepada Kelvin Wopi ada Rumbiak ada Matsunaga baik sekali Matsunaga Tony Sujipto sekarang Persibandu sekarang melakukan penyerangan ya, dari Maitimo di kaki Maitimo sekarang Maitimo Rafael Maitimo masih di kaki Maitimo Maitimo sekarang Maitimo, ya ke atas pada hand-hand hand-hand pada Februari adik adik Kusnandar adik Kusnandar sekarang kepada Februari adik bow bow, masih bow masih bow sendiri dia bow apelukan bow iya, mengocek iya, oh, oh namun masih oh, masih dua perik pada Hennen sekarang, Hennen apelukan Hennen berikan empat Matsunaga Soe oh, Matsunaga lagi-lagi peluang yang 24 25 karat kalau bisa saya bilang lebih daripada emas itu ditendang tadi oleh Matsunaga namun belum finishing touch dari pemain Persib memang terlihat sekali apabila Persib Bandung tidak memainkan striker murni seperti karton call disana ada Sergio Vendak yang sedang cedera sehingga kedua pemain ini tidak bisa bermain terlihat sekali Persib Bandung memerlukan upan-umpan yang matang sudah terjadi namun finishing touch masih belum sempurna ya, jadi Kusnandar sekarang pada Matsunaga Soe Matsunaga sekarang Matsunaga Matsunaga memberikan upan ada siapa sekarang Febri ada di bow Sundulan dari Febri yang nampaknya kesal dan membukul lapangan tadi membukul tanah Febri di Stadion Mandala Jayapura sekarang ya Persib Bandung memiliki supporter yang datang walaupun sedikit namun tetap menyorak-nyoraki menyorak-nyoraki pemain pemain ya, diri Kusnandar sekarang sudah dilakukan Maitimo Sundulan Masih ada di Cipto ya, masih ada siapa sekarang Hariono Sundulan Hariono kepada Febri bow dibuang dan dijauh oleh pemain Persib Bandung ada Hen Hen sekarang Hen Hen kepada Hariono Hariono sekarang mencari kawan dia kepada siapa sekarang berbelakang oh, nampaknya kepada Sucipto Tony Serang Tony kepada Maitimo Maitimo apa yang lakukan Maitimo Rafael Maitimo masih Rafael masih Rafael Maitimo santai sekali sekarang pemain Persib Bandung sabar dengan sabar pada Hen 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 ada yang naik Hen Hen naik sekarang Hen Hen berlari Hen Hen di FX Lupo sekarang uh, dirimbut tadi Hen Hen akselerasi yang tadi mudah dipatahkan oleh pemain dari Perserius Serui wasip menium fluid itu ya tanda bahwa akhir dari bab pertama halftime Persib Bandung 1 Perserius Serui 1 ini dia statistik pertandingan babak pertama yang udah nonton dari tengah jangan lupa like, share, komen subscribe video kita di bawah juga kasih tau kita Persib versus apa lagi di komentar di bawah oke kita lanjutkan lagi permainan untuk babak kedua Persib Bandung versus Perserius Serui apakah ada pergantian pemainnya Persib Bandung nampaknya belum nanti abis ini menit ke 60 masih sangat imbang permainan ya pertandingan babak kedua sudah dimulai lagi Persib Bandung versus Perserius Serui di Stadion Madala Jayapura oke sekarang ada Wayoy Wayoy masih Wayoy Wayoy dihalau tadi oleh May Timo baik tadi dalam mengantisipasi peluang ada masuk sekarang kamu babai menggantikan Tahmolo putra-putra daerah daripada Jayapura bermain disini dan sekarang semua tadi dilakukan emnatsir masih kuat masih kuat melempar tanda sudah melewati depan kepala daripada tantan namun sundulannya belum tepat tadi insting kembali lagi berbicara akan berbeda halnya apabila Sergio Van Dyk ataupun Karkon Koh yang ada di posisi yang sama akan disundul tadi dengan baik Hen Hen sekarang masih Hen 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 masih Hen Hen belakang tadi Hen Hen kepada May Timo May Timo sekarang apa dilakukan May Timo May Timo kepada Tantan iya kurang cermat tadi operan dilakukan oleh May Timo kepada Tantan Wayoy sekarang melakukan penyerangan iya masih masih baik sekali tadi pemain tengah daripada Persif Bandung terbut tadi operan May Timo yang sudah sepertinya salah oper tadi ada Febri ah Febri iya masih ada May Timo sekarang baik menembus tadi kesalahan lepas bola dan sekarang mengambil bola lagi masih ada Deddy Kutengandar sebagai buah turun serangan Deddy masih Deddy Deddy santai sekali Deddy Deddy sekarang kepada Febri Bohary yang melengkap ke tengah dia berlari ya ada Hen Hen sekarang Hen 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 sekarang masih Hen Hen masih Hen 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 apelukan Hen Hen berkandupan ya Matsunaga Sohey Matsunaga Sohey Sundulan tadi cantik dilakukan oleh Matsunaga Goal 2-1 Persib Bandung terdiam tadi supporter daripada tim lawan kaget nampaknya saya pun kaget disini walaupun permainan kedua tim sudah sangat sangat imbang tadi Perserius Serui baik dalam bertahan dalam 60 menit ini namun sebuah peluang dan sebuah gol yang nampu dimanfaatkan tadi cerdik sekali oleh Matsunaga Sohey gol yang sangat fair menurut saya dari sebuah penyerangan baik sekali daripada Matsunaga Sohey ya melengkap 8 pertandingan ada Boman Aime did get at the backer did good running with the ball oh terjadi Persib part take on the running run stick it away they've done it again it is incredible finishing doesn't come simpler than that bang in front the goal our people that was just proses yang aneh sekali tadi Bu jadi kalau mau lihat reply golnya mundur aja videonya oke ada diri Kusnandar Febri Aryadi ya Febri masih baik kali Febri ya kita lihat Febri sekarang masing-masing bawa bola Febri kepada Haryono Haryono kepada Hen-Hen ya Hen-Hen yang dia tadi mengumpan baik ke Hen-Hen apel ke Hen-Hen bukan umpan lagi kepada Tantan ayo Tantan masih GOAL TANTAN cepat sekali sekarang GOAL demi GOAL demi GOAL terjadi dari Tantan Tantan Zalika baik tadi Tantan proses umpan dari Hen-Hen lagi dan terjadi misalnya koordinasi dari pemain belakang dari perseri Sirwi Tantan sekarang baik umpan Hen-Hen Hen-Hen luar biasa pada pertanyaan hari ini pemain muda yang layak diberi kesempatan sebagai pelapis dari pada Supardi 3-2 sekarang pemainan semakin seru semakin panas semakin menarik kasih like juga videonya di bawah kalau kamu pengen versi penang untuk hari ini oke subscribe juga dan share video ini supaya kita bisa main versi terus dan orang-orang beratau ya ah siap sekarang di bawah lagi penyerangan daripada Per Serwi Serwi ada F. Rumbiak ada Waiyoy teman Mai Timo sekarang kepada Deddy Cisnandar Deddy belakang teman Mai Timo Mai Timo pada Haryono kita ganti pemain dulu gimana Oke kita ganti pemain dulu ya kita kasih dulu di belakang kita kasih giver dulu kembali ke pemain oke dari bola netral Deddy Kim Jeffery akan main kita ganti yang lebih fresh lebih kuat untuk bertahan Supardi akan mengatakan Lord atap ada Supardi akan masuk nampaknya bukan ya seperti ini harusnya atap hand-hand main sangat baik kita mainkan terus hand-hand dan Zola nampaknya kita akan mainkan main mudah Zola akan mengatakan Kim yang akan turun ke bawah oke dia formasi kita kantan masih tetap di penyerangan ya sekarang mulai penyerangan Vladimir Fujovic pada hand-hand hand-hand kepada Dikus Nandar kejurukannya adalah Dado hand-hand sekarang masih oh hand-hand main-main baik-baik sekali hand-hand ya kepada Febri bow masih bow bow luang di Persibandu first time shoot ada Zainuri baik sekarang ada Wayo sekarang pemain-pemain daripada iya ke Jompik baik sekarang ke Jompik dalam ngambil bola Matsunaga Anthony Sucipto Maitimo Matsunaga sekarang Matsunaga pada Tantan ya Tantan mengocek dia Tantan apelokat Tantan Tantan langsung oh baik dari Tantan tadi namun tetap Tantan yang memiliki kecepatan tadi diumpan oleh Matsunaga langsung mengocek dua pemain tadi lewati tenang ke kanan sudah baik tadi percobaan dari Tantan dengan sebuah tes tengdangan kencang dari keki kanan sebuah usaha yang ditunjukkan oleh Tantan namun masih belum berbuah gol tiga-dua Persibandu di menit ke-80 ini pergantian pemain Dari Gusnana keluar Kim Jeffrey masuk Gian Zola masuk dan Ateb juga masuk mengatakan Febri Hari Adi Maitimo keluar ya Haryono sekarang masih Haryono akan lebih bertanamnya Persibandu dan pemain-pemain yang lebih segar Kim Jeffrey Kim sekarang masih Kim Kim kepada Tony Sucipto bermain sendiri possession sekarang Persibandu ya ke belakang sekarang Persib tenang sekali tidak mau menyerang dan lebih suka dalam membangun serangan sekarang dengan tenang tidak mau terburu-buru Persibandu ya apel dengan Hen 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 ke belakang lagi ya sangat dewasa sekali permain dari Hen Hen tidak mau langsung terburu-buru kepada Kim Jeffrey Kim Jeffrey sekarang kepada Tony Sucipto oh ini kepada Mansunang Ashoi Mansunang sekarang kepada Tantan ya terebut tadi oleh pemain Perseru seri salah uper tadi peluang terakhir nampaknya daripada Perseru masih ada Muabai Gian Zola sliding tadi Gian Zola terjatuh dari pemain daripada Perseru namun belum bukan pelanggaran Kim Jeffrey baik terikat King Jeffrey lebih dipasang lebih bertahan ke dalam seperti ini Kim Jeffrey bermain tidak terlalu ke depan Hen 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 sekarang Hen 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 terus kepada Tantan peluang terakhir Persibandu apelokan Persib Tantan tenang ke ikan ditangkap oleh Vidrianto dan membiak sekarang peluang terakhir tiga menit terakhir pertandingan ayak Matsunaga baik Matsunaga baik sekali Matsunaga melakukan ah ah terjatuh dia bukan sebuah penalti nampaknya peluang terakhir dari Persibandu sangat baik dalam mencuri bola dengan demikian berakhirlah pertandingan antara Persibandu dengan Perseru Serwi dengan skor 3-2 kita lihat Haryono Mas Har nampaknya sangat bangga sekali sebagai kapten pada hari ini itu dia video kita untuk hari ini jangan lupa like, share, komen, subscribe juga videonya dan juga komentar di bawah Persibandu versus apa lagi ketemu lagi besok jangan lupa dan abis ini kamu bakal lihat highlight dari Persibandu versus Perseru Serwi oke terima kasih peace thanks to Jim for his wisdom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati